Syederalun 24 warga negara Indonesia diamankan oleh apara keamanan Arab Saudi di Mikat Masjid Bir Ali Madinah pada selasa 28 Mei 2024 lalu karena tidak memiliki visa haji Syederalun, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kembali mengingatkan masyarakat bagi yang akan berhaji untuk memastikan visa yang dimiliki adalah visa haji Peringatan itu disampaikan terkait diamankannya 24 warga negara Indonesia oleh apara keamanan Arab Saudi di Mikat Masjid Bir Ali Madinah pada selasa 28 Mei 2024 lalu Wartawan Serambi Indonesia Khalidin Umar Barat selaku petugas media senter haji atau MJH 2024 dari Arab Saudi pada Jumat 31 Mei 2024 melaporkan apara keamanan Arab Saudi melarang jamaah tersebut untuk masuk mekah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji Mengenai larangan visa non-haji sudah disampaikan pemerintah Indonesia dalam berbagai siaran persnya agar masyarakat tidak menjadi korban Bukan hanya terkait visa haji Bukan hanya untuk visa ziarah, adanya jamaah umroh yang masih berada di Arab Saudi juga diingatkan segera pulang demi menghindari persoalan hukum di Tanah Suci Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa jamaah umroh masih bisa masuk ke Arab Saudi sampai 15 Zulkaidah 1445 Hijriah Namun jamaah umroh harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024 Kementerian Agama meminta ketentuan Arab Saudi dipatuhi sehingga jamaah umroh Indonesia pulang ke Tanah Air sebelum masa berlaku visa habis Jurubicara Kementerian Agama Anna Hasbi mengatakan jamaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu dapat terkena masalah hukum dan daya yang cukup besar dan dideportasi dari Arab Saudi Bila dideportasi maka akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi dalam waktu 10 tahun ke depan Terima kasih telah menonton